Intro Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak Sobat Badak, ayo kita dengerin kisah-kisah Nabi Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak Persembahan klub Sobat Badak Berkolaborasi dengan rumah dongeng mentari Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak Disponsori oleh larutan penyegar cap badak Assalamualaikum Sobat Badak semuanya Hari ini kakak mau bercerita tentang ayah dari seluruh umat manusia Dia adalah manusia pertama ciptaan Allah Apa kalian tahu siapakah manusia itu? Iyalah Nabi Adam alaihi salam Kita akan mengetahui lebih jauh tentang kisah pengutusan Nabi Adam ke dunia Kita simak bersama-sama yuk Pada zaman dahulu kala Allah menciptakan matahari, bulan, dan bumi Diisinya bumi dengan berbagai kekayaan alam yang menawan Namun ada satu hal lagi yang hendak diciptakannya Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman Sesungguhnya aku hendak menjadikan halifah di muka bumi Apakah engkau hendak menciptakan seseorang Yang merusak dan menumpahkan darah di sana Sedangkan kami bertasbih dan menyucikan namamu Sesungguhnya aku mengetahui Apa yang tidak kamu ketahui Allah memerintahkan malaikat untuk membawa tanah berbagai jenis dari penjuru dunia Tanah yang keras dan lembut Berwarna coklat, merah, dan putih Tanah yang gembur juga tanah yang tandus Segala macam tanah dibawa oleh malaikat Dengan tanah-tanah tersebut Allah menciptakan manusia Manusia pertama ini dinamai Adam alaihi salam Berbeda dengan malaikat Allah menganugerahi akal dan nafsu kepada manusia Allah kemudian memperkenalkan Nabi Adam kepada seisi surga Dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya Satu persatu malaikat pun bersujud Kecuali satu Yakni iblis Iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam Menurutnya iblis jauh lebih hebat Karena diciptakan dari api Sementara manusia hanya diciptakan dari tanah Ada kesombongan di hati iblis Allah tidak senang dengan perilaku iblis Hingga akhirnya Allah mengeluarkan iblis dari surga yang indah Iblis marah Ia dendam kepada manusia Sebab karena mereka lah Iblis jadi dikeluarkan dari surga Iblis bertekad akan menyesatkan umat manusia Hah, lihat saja Akanku sesatkan umat manusia dari segala arah Kiri, kanan, depan, dan belakang Kemudian Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam Sungai Bintang Angin Pohon Apel Dan semua benda yang ada di alam semesta Adam boleh menikmati surga Allah sepuasnya Boleh memakan segala jenis buah-buahan Untuk menghilangkan lapar dan dahaganya Allah hanya meminta satu kepada Nabi Adam Yakni Hindari pohon huldi Tahun demi tahun berlalu Nabi Adam menikmati keindahan surga Namun Ia merasa kesepian Karena tidak ada makhluk yang persis sepertinya Suatu hari Nabi Adam sedang tidur siang Ketika ia membuka mata Seorang perempuan cantik terbaring di sisinya Siapakah kamu? Jawab perempuan itu Aku Hawa Istrimu Allah menciptakanku untuk menemanimu Agar engkau tidak kesepian Betapa senangnya Nabi Adam Kesepiannya pun sirna sudah Nah Balik ke kisah iblis tadi dulu ya Bagaimana dengan rencana jahat iblis sebelumnya? Iblis berpura-pura menjadi sahabat Adam dan Hawa Perlahan namun pasti Iblis mengajak Adam dan Hawa mendekati pohon terlarang Ia tidak serta-merta menyuruh Nabi Adam memakan buah huldi Iblis memancing mereka dengan rayuan sehalus mungkin Kalian tidak boleh memakan buahnya Tetapi kalian boleh memandangnya Kemarilah Lebih dekat dengan pohon huldi Akan tetapi ingat Jangan sentuh buahnya Nabi Adam dan Hawa Menuruti iblis tanpa curiga Sampai pada akhirnya Iblis membisikkan sesuatu yang mengejutkan Wahai Adam dan Hawa Apa kalian tahu Mengapa Allah melarang kalian memakan buah ini? Ada rahasia yang disembunyikan Allah dari kalian Buah huldi dapat membuat kalian abadi di surga Kalian tidak akan meninggal Dan bisa tinggal selamanya disini Hanya kalau kalian memakan buah ini Nabi Adam dan Hawa berpandang-pandangan Mereka ingin abadi di dalam surga Coba pikir Allah tidak akan melarang kalian mendekati pohon itu Kecuali Ia takut engkau berubah menjadi malaikat Nabi Adam tidak pernah sekalipun mendengar seseorang berbohong kepadanya Maka ia dan Hawa jatuh pada perangkap iblis Mereka mendekati pohon terlarang itu Menjulurkan tangan Dan menggigit buah huldi Setelah memakan buah huldi Aurat mereka mendadak terbuka Adam dan Hawa merasa malu luar biasa Mereka buru-buru meraih daun yang besar Untuk menutupi aurat mereka Allah berfirman Tidakkah sudah kukatakan Wahai Adam dan Hawa Agar kalian tidak memakan buah ini Nabi Adam dan Hawa segera meminta ampun kepada Allah Selama bertahun-tahun Allah mengampuni mereka Sembari mengingatkan Bahwa iblis adalah musuh nyata bagi mereka Meskipun sudah dimaafkan Mereka tetap diturunkan ke bumi Pada hari Jumat Tidak bersama-sama Mereka turun secara terpisah Kata sebagian riwayat Nabi Adam turun di India Sementara Hawa turun di Jeddah Mereka berdua belajar hidup mandiri Tanpa kemudahan yang mereka dapatkan di surga Dulu ketika Nabi Adam dan Hawa lapar Mereka tinggal memakan apa yang tersedia di hadapan Sekarang mereka harus menanamnya sendiri Dulu mereka tidak sibuk mencari tempat berteduh Karena surga Allah begitu nyaman Sekarang mereka harus membangun rumah sederhana Sebagai tempat bernaung Nabi Adam mengambil peran sebagai halifah di muka bumi Sebagaimana yang Allah tugaskan kepadanya Setelah 40 tahun hidup sendiri Adam dan Hawa akhirnya bertemu di Jabal Rahmah Atau Bukit Kasih Sayang Mereka tidak dapat menahan kegembiraan yang membuncah Dan segera berlari mendekati satu sama lain Disinilah mereka memulai hidup baru Sebagai sepasang suami istri di bumi Nabi Adam dan Hawa memiliki banyak anak Setiap Hawa melahirkan Yang lahir selalu anak kembar Seorang laki-laki Dan seorang perempuan Konon kabarnya Mereka memiliki 20 pasang anak kembar Nabi Adam seringkali mengumpulkan anak-anaknya Dan memberi nasihat agar hidup sesuai tuntunan Allah Tidak lupa Ia mengingatkan mereka akan bahayanya tipu daya iblis kepada manusia Dikisahkan Nabi Adam hidup di dunia hingga seribu tahun lamanya Jauh lebih lama dari kehidupannya di surga Allah Di akhir hayat Nabi Adam Ia jatuh sakit Dalam pembaringannya itu Nabi Adam terkenang akan buah yang ia nikmati di surga Sobat badak masih ingat buah apa itu gerangan? Ya, buah huldi Akhirnya Ia mengutus anak-anaknya Untuk pergi ke negeri yang jauh Demi mencari buah huldi Ini permintaan yang sulit Sobat badak Sebab Tidak ada yang menyamai buah terlarang Meskipun demikian Anak-anak Nabi Adam tetap berangkat Di perjalanan Mereka berjumpa dengan sekelompok lelaki Wahai anak-anak Adam Apa yang kalian cari? Bapak kami sakit Beliau ingin makan buah dari surga Kembalilah kalian Kepada ayah kalian yang sedang sakit Ketetapan untuknya telah tiba Mereka pulang ke rumah bersama dengan para lelaki itu Sesampainya mereka di depan pintu kamar Hawa menyadari sesuatu Sekolompok pemuda itu Ialah malaikat yang diutus Allah untuk menjemput Nabi Adam Hawa bergerak melindungi suaminya Tetapi ditenangkan oleh ayahanda kita Biarkan mereka masuk Tidak apa-apa Jangan khawatir Ia lalu mengumpulkan anak-anaknya di samping ranjang Dan berkata Allah akan mengirimkan Nabi untuk kalian Allah tidak akan meninggalkan kalian Terluntar-luntar seorang diri Nabi-Nabi ini Akan membawa pesan dari berbagai bahasa Tetapi pesannya tetaplah satu Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Setelah Nabi Adam memperingatkan anak cucunya Nyawanya diambil malaikat Nabi Adam meninggalkan dunia ini dengan bahagia Kenapa? Sebab ia tahu Ia akan kembali kepada Allah SWT Penciptanya Kembali ke surga yang damai dan tentram Dan meninggalkan segala kesulitan di dunia Nah Belajar dari kisah Nabi Adam Kita harus tetap puas pada terhadap rayuan iblis nih Sobat Badak Mereka punya segala cara untuk menyesatkan kita dari Allah Semoga ibadah kita sepanjang Ramadan ini Bisa menjauhkan kita dari tipu daya iblis yang licik ya Amin Sampai jumpa di kisah berikutnya ya Sobat Terima kasih sudah mendengarkan Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak Sobat Badak Terima kasih sudah mendengarkan Dengerin juga kisah lainnya ya Di Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak Mari Ngabuburit bersama klub Sobat Badak Persembahan klub Sobat Badak Berkolaborasi dengan rumah dongeng mentari Disponsori oleh Larutan penyegar cap badak Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton